Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film Kali ini kita akan membahas alur dari sebuah film yang menceritakan tentang masa depan ketika umat manusia berhasil menguasai planet-planet lain Mereka menemukan sebuah planet yang terdiri dari hamparan pasir sangat luas tetapi di dalamnya terdapat kekayaan alam yang sangat melimpah sehingga banyak orang yang memperebutkan kekuasaan planet tersebut Namun tanpa disadari, ternyata di sana juga ada cacing pasir raksasa yang sering dianggap sebagai dewa oleh para penduduk lokal Lalu apa yang akan terjadi jika cacing raksasa itu menyerang manusia? Wisrao Sakeswen langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Di masa depan, tepatnya pada tahun 10191 ketika umat manusia berhasil memecahkan berbagai misteri yang selama ini tersimpan di seluruh alam semesta Mereka pun mulai melakukan perjalanan luar angkasa dari satu planet ke planet lain hingga akhirnya mereka menjadikan beberapa planet sebagai suatu negara yang dipimpin oleh seorang kaisar tertinggi bernama Saddam IV Negara ini terbentuk dari beberapa keluarga bangsawan yang sangat patuh serta loyal terhadap sang kaisar tertinggi dan setiap kepala keluarga bangsawan diberikan wewenang untuk memimpin suatu planet yang akhirnya menjadi rumah bagi seluruh prajurit beserta keluarga bangsawan itu sendiri Di antara banyaknya planet yang mereka kuasai salah satu planet bernama Arakis merupakan suatu planet yang terdiri dari hamparan padang pasir dengan kondisi cuaca yang sangat ekstrim Namun dibalik semua itu, planet Arakis ternyata menyimpan sebuah kekayaan alam yang jauh lebih mahal dari uang, emas, atau bahkan berlian yaitu rempah-rempah Rempah-rempah ini memiliki kasihan yang dapat meningkatkan ketahanan tubuh seseorang secara drastis sehingga rempah-rempah itu sangat penting bagi mereka yang sering melakukan perjalanan luar angkasa Arakis kemudian menjadi sebuah planet yang sangat berharga bagi seluruh alam semesta hingga membuat beberapa keluarga bangsawan berniat untuk menguasai seluruh planet tersebut lalu film pun baru saja dimulai Sin beralih ke seorang wanita bernama Chani yang merupakan penduduk lokal dari planet Arakis mengatakan bahwa selama ini keluarga bangsawan bernama Harkonens telah menguasai planet itu bahkan jauh sebelum ia dilahirkan yang mana hal itu membuat Harkonens menjadi sangat kaya raya bahkan jauh lebih kaya dari sang kaisar itu sendiri meski begitu, para Harkonens ternyata sangatlah kejam terhadap kaum Arakis sehingga kaum Arakis pun mencoba menyerang mereka namun semua itu hanyalah sia-sia karena Harkonens memiliki pasukan elit yang sangat kuat suatu hari sang kaisar tiba-tiba memerintahkan para Harkonens untuk pergi dari Arakis tetapi Chani sangat yakin bahwa kaisar itu pasti akan mengirimkan orang lain yang akan menindas kaum Arakis seperti yang pernah dilakukan oleh para Harkonens Shin beralih ke sebuah planet Kaladan yang dipimpin oleh bangsawan bernama Leto yang merupakan pemimpin dari keluarga Atreides seorang pemuda bernama Paul yang merupakan satu-satunya pangeran Atreides tiba-tiba saja terbangun setelah ia mengalami sebuah mimpi yang sangat aneh Paul memiliki seorang ibu bernama Lady Jessica yang juga merupakan salah satu anggota dari sebuah organisasi bernama Bene Gesserit Bene Gesserit merupakan sebuah organisasi khusus wanita yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi seseorang hanya dengan perkataannya saja yang mereka sebut sebagai The Voice selama ini Jessica telah mengajarkan Paul tentang semua ilmu yang ia pelajari dari Bene Gesserit karena Paul memiliki kekuatan spesial yang dapat melihat masa depan serta kekuatan lain yang masih tersimpan di dalam dirinya suatu hari beberapa anggota dari badan politik bernama Lensrat yang mewakili seluruh keluarga bangsawan tiba-tiba saja datang menemui mereka untuk menyampaikan sebuah pesan penting dari Kaisar tertinggi dalam pesan itu Kaisar menyuruh Leto dan seluruh pasukannya pergi ke Arakis untuk menggantikan Harkonnen dalam menambang rempah-rempah sehingga Leto pun menyetujuinya dan berjanji untuk menciptakan kedamaian pada Arakis selama ia memimpin di planet tersebut selama pertemuan berlangsung Jessica menyadari bahwa ada seorang wanita yang merupakan salah satu anggota dari Bene Gesserit sedang memperhatikan Paul hingga membuat Jessica merasa gelisah setelah pertemuan itu Leto kemudian meminta beberapa pasukan elit untuk bersiap-siap karena sebentar lagi mereka akan dikirim menuju Arakis terlebih dahulu sebagai mata-mata disana Paul mencoba memperingati salah satu prajuri terbaik yang juga teman dekatnya yaitu Dunkan karena ia pernah bermimpi tentang kematian Dunkan saat ia berada di planet Arakis tetapi meski begitu Dunkan mencoba menenangkan Paul bahwa ia pasti baik-baik saja karena ia bukanlah seorang prajurit yang lemah setelah itu Paul mencoba meminta ayahnya agar ia diizinkan untuk ikut bersama Dunkan menuju Arakis tetapi sayangnya Leto tak mengizinkannya karena Paul merupakan satu-satunya masa depan bagi keluarga Atreides Leto menyadari bahwa Sang Kaisar saat ini sedang membuat skenario agar Atreides berperang dengan Harkonnen karena sebagian bangsawan sangat menginginkan agar keluarga Atreides lah yang memimpin sebagai seorang Kaisar di planet Arakis nanti Leto akan mencoba bersekutu dengan para penduduk asli Arakis atau biasa disebut sebagai Fremen karena selain menambah kekuatan tempur ia juga ingin membebaskan bangsa Arakis dari penjajahan yang selama ini membuat mereka sengsara setelah mendengar hal itu Paul kemudian mencoba melatih ilmu bela dirinya bersama salah satu bawahan Leto yang bernama Gurni Helek mereka memakai sebuah alat berbentuk seperti gelang yang berfungsi untuk memberikan lapisan pelindung transparan pada seluruh tubuh agar mereka tak mudah terluka ketika sedang bertarung Helek menyuruh Paul untuk selalu waspada ketika ia berada di Arakis nanti karena ia tak tahu betapa kejamnya Harkonnen saat mereka menginginkan sesuatu sementara itu di planet GD Prime tempat keluarga Harkonnen berada Baron pemimpin dari keluarga Harkonnen dan keponakannya yang bernama Rabban sedang membahas tentang kekuasaan mereka yang telah diberikan pada Atreides oleh Kaisar tertinggi merasa kecewa Rabban mencoba menanyakan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Kaisar itu tetapi Baron mencoba menenangkannya karena semua ini hanyalah sebuah permulaan di sisi lain Jessica tiba-tiba membangunkan Paul dan menyuruh seseorang dokter bernama Dr. Uwe untuk memeriksakan kondisi vital Paul terlebih dahulu merasa bingung Paul pun mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di sana dan ternyata salah satu petinggi di Bene Gesserit yaitu Jaius Helen Mohayem datang ke sana untuk mencari tahu apakah Paul merupakan seseorang terpilih yang selama ini sudah lama mereka nantikan Helen mencoba mengetes Paul dengan cara memasukkan tangannya ke sebuah kotak dan ternyata Paul dapat melewati ujian tersebut yang mana hal itu menandakan bahwa Paul memiliki kekuatan besar yang masih tertidur di dalam dirinya kemudian setelah Helen pergi Jessica mengatakan pada Paul bahwa selama ini Bene Gesserit telah mengendalikan pemerintahan dari balik bayangan dengan hati-hati mereka telah mengatur beberapa garis keturunan agar melahirkan seorang anak terpilih yang memiliki potensi untuk menyelamatkan para Fremen dari kekejaman Harkonnen singkat cerita Leto beserta seluruh keluarga besar Atreides akhirnya tiba di Arakis dengan didampingi oleh prajurit terbaik mereka namun tanpa mereka sadari ternyata mereka justru disambut dengan sangat baik oleh para Fremen karena para Fremen percaya bahwa Paul merupakan seseorang terpilih yang dapat menyelamatkan mereka dari kesengsaraan lalu setelah Paul dan yang lain tiba di rumah baru mereka Paul mencoba mempelajari beberapa hal tentang Arakis termasuk cacing pasir yang dapat tumbuh sepanjang 400 meter tampaknya cacing pasir itu sangat tertarik dengan suara sehingga para Fremen sering menggunakan teknik jalan pasir yang dapat menirukan suara desiran pasir ketika mereka berjalan di gurun saat Paul sedang fokus pada pelajarannya tiba-tiba muncul seekor serangga pembunuh dari dalam tembok yang mencoba menyerangnya tetapi pada akhirnya Paul berhasil menangkap serangga tersebut ternyata orang yang mengendalikan itu merupakan mata-mata dari Harkonnen yang telah dikubur di dalam tembok selama enam minggu hanya untuk melakukan sebuah tugas yaitu membunuh Paul Leto yang sangat marah terhadap kejadian itu pun menyuruh seseorang bernama Tufir untuk segera mencari mata-mata lainnya karena ia merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap keselamatan seluruh keluarga Leto di sisi lain Helen datang menemui Baron untuk menyampaikan sebuah pesan dari Kaisar bahwa Kaisar akan memberikan beberapa pasukannya demi menambah kekuatan yang dimiliki oleh Baron selain itu Helen mengatakan bahwa Baron bebas membunuh siapapun kecuali Jessica dan Paul karena mereka berdua berada dalam perlindungan Bene Gesserit awalnya Baron menyetujui permintaan Helen tersebut tetapi saat Helen pergi ia pun berniat untuk membunuh mereka berdua dengan cara melemparkan mereka pada cacing pasir raksasa kembali ke Arakis setelah Paul dan lainnya selesai melakukan rapat mereka akhirnya bertemu dengan Duncan yang baru saja kembali dari misinya setelah hidup bersama para Fremen selama beberapa minggu di padang pasir Duncan pun menceritakan kepada mereka tentang kelompok para Fremen yang disebut sebagai Sheets serta ketua mereka yang bernama Stilgar kemudian setelah Leto dan Stilgar bertemu Leto berjanji bahwa selama ia memimpin Arakis ia tak akan pernah memburu para Sheets seperti yang dilakukan oleh Baron sebelumnya keesokan harinya Leto, Paul dan lainnya berniat melakukan pengamatan terhadap para pekerja yang sedang memanen rempah-rempah di padang pasir namun sebelum itu mereka sempat bertemu dengan ahli ekologi dari kekaisaran serta seorang Fremen yang bernama Dr. Leet Kainus ia bertugas untuk mengecek pakaian yang sedang mereka pakai karena pakaian itu merupakan pakaian khusus yang dapat mengubah keringat menjadi air minum sehingga selain melindungi dari panas pakaian itu juga bisa digunakan untuk mencegah tubuh kehilangan cairan lalu setelah siap mereka pun segera melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mereka menemukan sebuah mesin yang digunakan untuk mengambil rempah-rempah tetapi ketika mereka melihat ada seekor cacing yang sedang menuju ke mesin itu entah mengapa alat yang biasa digunakan untuk mengangkut mesin itu tiba-tiba saja rusak sehingga mereka pun berniat untuk mengevakuasi seluruh orang yang ada di dalam mesin tersebut sementara cacing itu bergerak dengan sangat cepat menuju ke arah mereka Paul mencoba turun dari pesawat dan mengarahkan para pekerja untuk segera pergi dari sana tetapi saat ia tak sengaja menghirup rempah-rempah yang ada di dalam pasir tiba-tiba Paul mulai mendapatkan penglihatan yang aneh hingga membuat dirinya tak sadarkan diri melihat hal itu, Helek pun segera menjemput Paul tetapi karena cacing itu sudah terlalu dekat mereka pun sempat kewalahan saat sedang berlari di atas pasir tersebut pada akhirnya mereka semua berhasil naik ke dalam pesawat sementara mesin pemanen rempah-rempah itu dimakan oleh cacing raksasa yang berukuran sangat besar kemudian ketika mereka sudah di rumah Paul menceritakan semua mimpi yang ia alami pada ibunya tentang seorang wanita Fremen bernama Chani dan selain itu ia juga melihat ibunya yang sedang menggendong seorang bayi dengan mata biru seperti Fremen yang mana mata biru itu menandakan bahwa mereka sering menghirup bau rempah-rempah atau bisa disimpulkan bahwa mereka tinggal di gurun selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun mendengar hal itu Jessica pun sangat ketakutan dengan apa yang akan terjadi pada mereka nanti sementara itu di planet Salusa tempat Kaisar berada para pasukan sedang bersiap-siap karena sebentar lagi mereka akan berangkat menuju Arakis bersama pasukan dari Harkonnen untuk berperang melawan pasukan Atreides meski mereka tahu bahwa pasukan Atreides sangatlah kuat mereka tak menghiraukannya karena saat ini mereka memiliki jumlah pasukan yang jauh lebih banyak dari pasukan Atreides malamnya saat Leto menyadari bahwa para penjaga telah dibunuh oleh seseorang tiba-tiba saja muncul serangga pembunuh yang menyerang punggungnya hingga akhirnya serangga itu berhasil menembus armor miliknya dan membuat Leto lumpuh seketika ternyata selama ini dokter Yuan telah membocorkan informasi pada Baron bahkan ia juga sempat mematikan sistem pertahanan yang ada di sana agar pasukan musuh bisa menyerang mereka ia terpaksa melakukan hal itu karena Baron telah menculik dan menyiksa istrinya sehingga ia rela melakukan segala cara agar ia bisa menyelamatkan istrinya itu meski begitu dokter Yuan memberikan kesempatan pada Leto dengan cara mengganti giginya dengan gigi palsu yang dapat mengeluarkan racun agar Leto bisa membunuh Baron dengan meniupkan racun tersebut tak lama kemudian pesawat mereka pun mulai dijatuhi bom yang dapat menembus armor sehingga Helek dan para pasukan lain hanya bisa menunggu kedatangan pasukan musuh dan mencoba melawannya di haratan tetapi pada akhirnya satu persatu dari mereka mulai tumbang karena pasukan musuh jauh lebih banyak dari pasukan Akredes di sisi lain setelah Dunkan berhasil mengalahkan beberapa pasukan musuh ia mencoba mencari Leto, Paul, dan Jessica tetapi karena ia tak bisa menemukan satu pun dari mereka ia akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana menggunakan sebuah pesawat capung yang berhasil ia rebut dari para pasukan Akronen sementara itu Paul dan Jessica yang saat itu sedang dibawa oleh pasukan Akronen akhirnya berhasil membebaskan diri dengan cara menggunakan kekuatan voice mereka sehingga pasukan itu pun mulai menyerang satu sama lain mereka berniat kembali ke rumah tetapi ternyata seluruh tempat itu telah berubah menjadi seperti lautan api sehingga mereka berdua memutuskan untuk bersembunyi di balik pasir namun ketika Paul terlalu banyak menghisap rempah-rempah itu ia pun mulai mendapatkan pengelihatan tentang dirinya yang sedang bertarung di tengah perang suci yang terjadi di seluruh alam semesta melihat Paul yang sedang ketakutan Jessica pun mencoba menenangkannya karena ia tahu seberapa besar penderitaan yang akan ditanggung oleh Paul nanti di sisi lain saat dokter Yue meminta Baron untuk melepaskan istrinya Baron justru membunuhnya karena Baron sama sekali tak peduli dengan dokter Yue lalu saat Baron mendekati Leto yang sedang terbaring lumpuh tiba-tiba Leto mengembuskan nafas beracun yang sebelumnya diberikan oleh dokter Yue hingga membuat seluruh ruangan itu dipenuhi oleh racun yang sangat mematikan kejadian itu pun menewaskan seluruh anak buah Baron yang saat itu sedang berada di sana tetapi ternyata Baron berhasil bertahan hidup karena sebelumnya ia telah mengaktifkan armornya terlebih dahulu sementara itu saat Paul dan Jessica keluar dari tempat persembunyian Duncan akhirnya berhasil menemukan mereka berdua sehingga ia pun meminta maaf karena ia tak bisa melindungi Leto dan yang lainnya kemudian saat badai pasir akan tiba mereka bertiga serta dokter Kainis mencoba berlindung dari badai di sebuah stasiun tua yang dulunya pernah digunakan untuk pengujian ekologi tetapi tanpa mereka sadari ternyata pasukan Sadaukar telah mengetahui keberadaan mereka sehingga Duncan pun mencoba menahan para pasukan Sadaukar agar Paul dan yang lain bisa pergi dari sana dengan seluruh kemampuannya Duncan berhasil mengalahkan beberapa pasukan hingga akhirnya ia terkena serangan dan meninggal dunia sementara itu Paul dan lainnya berhasil menemukan jalan keluar tetapi karena pesawat yang ada di jalur evakuasi itu hanya cukup untuk dua orang saja sehingga dokter Kainis pun menyuruh Paul dan Jessica pergi terlebih dahulu dokter Kainis kemudian menyalakan sebuah alat bernama tamper agar cacing pasir itu datang ke arahnya tetapi sayangnya para pasukan Sadaukar berhasil menusuknya dari belakang tanpa mereka sadari tiba-tiba saja mereka mulai terhisap ke dalam pasir hingga akhirnya mereka semua dimakan oleh cacing pasir raksasa itu hidup-hidup di sisi lain Paul dan Jessica berusaha kabur dari kejaran pasukan Sadaukar hingga akhirnya mereka terpaksa masuk ke dalam badai pasir yang memiliki kecepatan 800 km per jam tersebut dengan kemampuan yang dimiliki oleh Paul mereka berdua berhasil keluar dari badai dengan selamat tetapi sayangnya pesawat yang mereka gunakan mengalami kerusakan yang sangat parah sehingga mereka pun harus bertahan hidup di atas hamparan pasir yang sangat luas dengan menggunakan pengelihatan miliknya Paul akhirnya berhasil menemukan jalan menuju tempat Stilgar berada tetapi meski mereka sudah menggunakan teknik jalan pasir mereka tak sengaja menginjak jebakan drum pasir milik para fremen sehingga mereka berdua pun berusaha lari sekencang-kencangnya menuju bebatuan yang ada di dekat sana karena cacing pasir itu mulai mengejar mereka lalu saat cacing itu menunjukkan dirinya di depan Paul tiba-tiba seseorang menyalakan alat tamper sehingga cacing itu pun pergi menuju suara tamper tersebut tak lama setelah itu Paul dan Jessica akhirnya menemukan keberadaan Stilgar tetapi karena ia menganggap bahwa Jessica merupakan seorang wanita tua yang lemah ia pun mencoba berdua dengannya namun ternyata ia tak tahu bahwa Jessica juga memiliki kemampuan bela diri sehingga Jessica berhasil mengalahkan Stilgar dengan sangat mudah setelah kejadian itu Stilgar akhirnya percaya pada mereka dan mencoba membawa mereka menuju tempat persembunyian tetapi salah satu fremen bernama Jamis justru menolak keputusan tersebut sehingga ia pun menantang Paul untuk berduel dengan tradisi fremen yaitu siapapun yang kalah maka ia harus kehilangan nyawanya dengan menggunakan pisau pemberian cani Paul mencoba berduel dengan Jamis tetapi meski ia lebih unggul dalam pertarungan tersebut Paul tak ingin membunuh Jamis karena sebelumnya ia tak pernah membunuh seseorang dengan tangannya sendiri namun saat ia mendapatkan pengelihatan bahwa ia akan mati jika tak melepaskan masa lalunya itu Paul akhirnya terpaksa membunuh Jamis meski sebenarnya ia tak ingin melakukan hal tersebut setelah pertarungan itu para fremen pun mulai mempercayai bahwa Paul merupakan seseorang yang terpilih dan ketika mereka sedang dalam perjalanan menuju tempat persembunyian mereka sempat melihat seorang fremen sedang mengendarai cacing pasir yang mereka anggap sebagai kekuatan gurun pasir tetapi meski begitu cani mengatakan bahwa semua ini hanyalah awal saja karena mereka memiliki banyak hal lain yang jauh lebih hebat dari kejadian tersebut lalu film pun tamat oke guys, untuk film Dune Part 2 sepertinya kita harus nunggu agak lama ya rek soalnya menurut informasi yang ada di mbah google sih film Dune Part 2 bakal tayang di tahun 2023 jadi ya harus sabar-sabar lah ya oke lah sekian dulu untuk video kali ini semoga kalian semua terhibur jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini see you on the next video dan sampai jumpa selamat menikmati